Kalau mau makan, ya nggak ngerokok. Kalau mau ngerokok, ya nggak makan. Begitu aja pilihannya. Halo, nama saya Fedy Ramadan. Sekarang pekerjaan saya, sebagai pengusaha, sekatu, Jakarta, dan Hoi Bai Hoi. Mulanya, dari awal, pertama datang ke Jakarta karena kuliah. Kemudian, ada jalur beasiswa di Mercu, Universitas Mercu Buana. Kemudian juga mereka datang untuk cari mahasiswa. Setelah dari situ, disuruh submit. Ada prestasi jalur non-akademik. Akhirnya, terima. Cuman, saat itu, Mas Mercu masih jadi simpenan. karena ada senam PTN, kan dapat dari UNY, kemudian juga dapat juga undangan dari UII. Cuman, karena jaraknya jauh, akhirnya orang tua suruh kuliah di Jakarta. Kisar cuma satu sampai dua bulan. Karena keadaan juga, nggak kuat kan mungkin. Karena finansial, orang tua juga kasih uang saku, juga nggak terlalu banyak. ditambah lagi bayar kosan, kemudian uang makan, dan lain-lain. Ya, dari situ, memutar otak. Mikir tuh. Caranya buat dapetin uang jajan, yang lebih dikit deh, biar bisa nutup semuanya. Karena emang selama kuliah sampai di dua bulan itu tuh, ngeboong. Ngeboong nyokap. Kayak ada, apa namanya? Ada seminar gitu kan, padahal nggak bayar. Bayar mah 100 ribu. Boong mulu kan. Kuliah 4 tahun, mau boong mulu kayak gitu kan. Aduh, repot. Dari situ, yaudah deh kayaknya harus jualan. Karena kan SMA juga kan udah pernah jualan. Jualan pulsa, kemudian jualan baju, kemudian juga kayak ada acara-acara DBL gitu-gitu, pernah jual baju gitu. Oh, pasti bisa dong. Kenapa nggak? Apalagi Jakarta kan. Karena pasti, apa namanya, peluangnya besar dong. Nggak kayak di Lampung kan. Ya, ingat pas lagi SMA itu pernah kejualan softball di Bulungan. Kejualannya di GBK. Cuman, acaranya tuh SMA 70 Bulungan. Kalah tuh. Kalah. Kita di Jakarta tuh seminggu. Sedangkan kita baru 4 hari udah kalah ya. Akhirnya 3 hari itu kan nggak ada tanding ya kan. Sama pelatih tuh diajak tuh. Itu yang Fedy bilang tadi, Taman Puring ya kan. Dari situ awalnya lahir tuh. Kemudian ingat di situ, Oh, ada pasar atau kayak tempat yang semuanya isinya sepatu hampir rata-rata. Coba berangkat ke sana. Tambah lagi, kampus tuh nyuruh untuk ngikutin dunia kampus. Harus pakai sepatu catch. Nggak punya. Ini minta duit sama nyokap 100 ribu. Dapat sepatu apa enggak nih 100 ribu kan. Bingung. Ya udah, Lari ke tampur. Setelah nyari-nyari ke tampur, Kok ternyata dapet? Harganya itu tuh cuman 60 ribu. Terus tanya, Boleh dijual lagi apa enggak? Bisa. Kalau misalkan udah nanti biasa ngambil, Ntar dikurangin. Berapa emang dipotong? Kasih 40 ya. Kan lumayan 20 ribu kan. Oh, Ternyata bisa nih. Dijadikan untuk jualan. Cuman dari teman ke teman. Kemudian dari teman di sosial media doang. Akhirnya suruh bikin Instagram sama teman. Biar ada katalognya, Oh iya juga ya. Oh ternyata, Instagram. Nggak tahu Instagram. Nggak paham. Nggak ngerti. Akhirnya, Oh, Instagram yang buat post foto-foto gitu. Iya. Tadi abang. Jadi udah, Buka. Bikin. Bikin IG tuh. Bikin IG. Posting. Posting. Abis. Kuota. Udah, Semuanya deh. Karena, Nggak tahu tuh beli kuota. Saking bodoh mungkin ya. Gaptek mungkin kan beli. Sampai beli kuota itu belinya pakai pulsa. Maksudnya bukan beli paketan. Jadi kesedot mulu. Kok 50 ribu banyak banget. Gitu mulu kan. Dikasih tahu teman. Dari situ. Sehari ya bisa kayak satu. Satu kan lumayan tuh. Untung-untung 30 ribu, 50 ribu. Langkat, Tampur, Pulang. Pertama, Satu bulan jalan. Itu bisa dapat 3 juta, 4 juta. Ya, Disitu ya lebih. Di luar ekspetasi. Nggak ngarep uang segitu. Karena dari nyokap tuh cuma 1,2. Ya, 1,2. 600 bayar kosan. 600 Mau makan. Bagi 30 ribu. Eh, Bagi 30 hari. Ya, 20 ribu. Udah tuh ngerokok lagi kan. Kalau mau makan, Ya nggak ngerokok. Kalau mau ngerokok, Ya nggak makan. Gitu aja pilihannya. Seiringnya jalan. Akhirnya tuh, Ada yang harus dikorbanin. Dulu tuh 3 yang diikutin. Kuliah, softball, kemudian jualan. Terus, Nyokap pernah bilang, Laki tuh nggak pernah bisa untuk ngikutin 3 kegiatan. Benar. Kalau pelan-pelan tuh softball, udah nggak latihan. Nggak pernah main lapangan lagi. Ada tinggalin. Fokus ke kuliah sama jualan. Dari situ, Udah tuh jualan sama kuliah. Kuliah udah mulai nggak bener juga karena udah ngikutin pola hidup yang nggak beres. Pagi kuliah, siang ke pasar untuk ngambil order sama sama apa ngetik foto untuk bahan posting. Sore pulang untuk packing. Malam berangkat ke ekspedisi untuk kirim barang. Ya gitu. Nggak ada opsi ya. Kuliah hidup yang nggak beres. Mengajuin apa namanya cuti. Nyokap nggak boleh. Duh gimana ya. Pulang tuh itu udah punya udah punya pespa. Maksudnya udah punya hasil deh. Hasil dari selama ini jualan. Itu ya satu tahun tuh. Hasil dari itu jualan. Bawa pulang pespa ke Lampung. Nyokap tanya. Pespa siapa? Pespa Pedi. Pespa kakak. Masa mau dilihatin BPKB-nya kan gitu. Mana coba lihat. Dibawa BPKB dibawa. Nggak maling. Bukan maling. Bukan punya orang juga minjam. Nggak. Emang punya kakak. Emang jualan apa. Cerita. Dulu tuh belum ngomong kalau jualan. Terus ngomong cuti. Akhirnya dia bilang. enggak. Kamu kan kesana buat kuliah. Akhirnya ngomong cerita ke nyokap, ke bokap. Ini, ini, ini. Jualan ini, jualan itu. Beneran jualan. Yakin. Maksudnya kan dia taunya Jakarta keras. Jadi ya mungkin dia juga takut kalau misalkan kaji rumus yang enggak-enggak. Iya beneran jualan. Oh yaudah kalau emang mau cuti itu hak kamu. Kamu yang bisa pilih jalannya. Misal cuman satu. Mama bilang. Mama mau lihat kamu pakai toga. Waduh. Berat. Habis sekarang enggak pakai toga. hey hey Terima kasih.